Berapa persen dana itu saya kelolanya, saya nitipin ke orang yang saya percaya. Jadi memang ada salah saya juga. Saya trading juga, jadi saya combine dua-duanya. Tapi saya terlalu yakin, terlalu believe. Jadi kalau ada gagal dikit, saya coba cari formula lain dan seterusnya. Sambil juga dana saya dititipin di orang tersebut ini. Akhirnya orang ini sih intinya udah di penjara sih. Karena saya profit dari orang ini, saya nawarin ke rekan-rekan terdekat saya untuk naruh di dia juga. Sampai singkat cerita akhirnya dana yang terkumpul itu sebanyak. Termasuk duit saya juga. Kalau secara saya harus balikin lewat musik, saya harus manggung berapa ribu kali mungkin ya. Apalagi band saya kan bukan band yang apa ya, kita kan band yang mainnya di PNC atau apa. Kita bukan yang, ya jadi kita istilahnya untuk dapet 17 miliar mungkin saya umur 50 tahun, mungkin bisa 30 tahun lagi kali. Dulu mungkin saya udah pernah punya rumah, itu dia di Grinandara juga. Terus mobilnya juga udah ada beberapa gitu ya. Maksud yang saya banggain dulu saya tetap punya yang 4.30. Terus saya jual semua temen-temen, jadi saya jual untuk nutupin hutang yang mana sebenernya itu pun juga gak nutup gitu. Jadi udah kelilit banget deh. Saya bener-bener, saya nangis ke orang tua saya dulu. Saya tidur di tempat tidur orang tua saya hari itu. Sampai seboca itu saya waktu itu. Karena emang udah gak tau, hopeless lah gitu, mau ngapain nih gitu hidup. Tapi saya terus tutupin semua ke media kan, jadi saya gak pernah ngomong apa-apa. Saya selalu fine gitu. Orang tua bantu, tapi jujur dari jumlah segitu intinya bantunya orang tua juga gede banget sih. Bukan duitnya ya, kalau duit gak masih jauh dari jumlah yang harus saya balikin. Tapi terima kasih juga karena ada mereka, itu membantu juga. Tapi saya gak mau mereka yang jadi nyicil gitu. Jadi emang bebannya di saya gitu. Padahal sebenarnya kalau saya stick di musik aja, mungkin pelan tapi pasti, tapi mudah-mudahan dapet gitu ya. Tapi mungkin saya terlalu ambisi pengen cepat gitu ya. Karena mungkin ada beban psikologis, saya masa kecil saya tuh saya di sekolah yang mungkin teman-teman saya tuh lingkungannya orang-orang yang berada sekali gitu. Tapi sayangnya dibilang berada banget mungkin gak se-level sama mereka gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tetap friend sama saya, cuman sayangnya ada kepengen gitu, ada rasa seperti itu. Aku gak tega ngeliat Kevin, aduh kemana gitu dia, lewatin sendiri gitu. Karena aku ngeliat Kevin bener-bener depresi, pengen bunuh diri gitu. Itu kayak, apa ya, aku baru pertama kali ngeliat orang gak ada semangat hidupnya gitu. Gak banyak sih, tapi ada beberapa lah. Mungkin netizen atau orang yang berpandangan, Vici ini mau sama saya karena saya ceritanya sukses gitu ya. Gak tega juga ngeliat dia di, ah terang aja kan Kevin sukses gitu-gitu. Dari situ saya langsung terenyum hatinya untuk kayaknya the public must know gitu. Maksudnya publik harus, kayaknya harus tau deh gitu. Tapi dilemanya juga gak mungkin saya kasih taunya pada saat tahun lalu atau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kan posisinya saat itu saya memang bener-bener lagi bokeh lah kasarnya. Ya alhamdulillah sih udah sekarang sih sudah ada rumah juga. Cuma lagi di interior-in ada di Bintaro, kami ada. Buat nanti bergarit. Terus alhamdulillah juga sudah beli lagi. Jadi benar-benar ya beli kembalilah gitu dengan keadaan yang lebih tenang juga dengan kondisi usaha yang lebih sekel juga sekarang. Jadi sekarang saya usahanya juga lebih, apa ya, yang resikonya lebih kecil lah. Akhirnya sih kayaknya budaya Jawa gitu ya. Sunda ya, Sunda ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Selamat menikmati.